Kamu tahu, Amerika adalah negara yang paling rasis. Pria berkulit hitam sedang bermain denekan anak kecil berkulit putih. Polisi sudah ingin menembaknya. Ini adalah kisah asli yang terjadi. Beberapa menit yang lalu, pria berkulit hitam dan anak kecil berkulit putih sedang bermain. Seorang wanita tua dengan gugup mendekatinya. Dia mencurigai si pria hitam akan menculik si anak laki-laki. Pria itu berkata anak berkulit putih ini adalah anaknya. Wanita tua ini sama sekali tidak mempercayainya. Karena warna kulit mereka berbeda. Kemudian dia menanyai si anak kecil tentang orang tuanya. Pria kulit hitam berkata anak ini dia yang membesarkannya. Tapi wanita tua ini tetap saja tidak percaya. Dan meminta pria berkulit hitam untuk mengeluarkan bukti. Pria yang tidak sabar lagi pun membawa anaknya pergi. Mereka ngapain harus memberikannya bukti. Wanita tua itu pun mengeluarkan HP dan melapor ke polisi. Polisi dengan cepat datang. Tanpa berkata-kata sudah siap-siap untuk menembak. Pria itu pun kaget dan mengangkat tangannya. Dia berkata anak berkulit putih ini adalah anaknya. Dia sudah mengadopsinya. Wanita tua ini terus menuduhnya ingin membunuh. Bagaimana bisa orang berkulit putih diadopsi oleh berkulit hitam? Kamu pasti penjual manusia. Polisi menyuruh pria itu untuk mengeluarkan bukti dokumen. Pria ini berkata dia boleh pergi mengambilnya. Tapi perlu persetujuan dari polisi baru bisa melakukan tindakan selanjutnya. Menyuruh pria untuk mengatakan posisi. Dan dia yang pergi mengambilnya sendiri. Melihat anak kecil di dalam mobil. Pria ini juga tidak bisa apa-apa. Dengan cepat polisi menemukan dokumen di dalam mobil. Dan ia kaget. Ternyata pria itu memang benar mempunyai bukti adopsi. Setelah memastikan identitas. Polisi pun melepasnya. Tapi wanita tua itu masih tetap ragu. Dia berkata si anak kecil itu seharusnya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kenapa bisa diberikan adopsi kepada pria berkulit hitam ini? Menghadapi sikap wanita tua itu. Sang pria menjelaskan. Awalnya anak itu terlahir di keluarga yang hanya ada satu orang tua. Ibunya dari awal sudah meninggal. Dan papanya seorang pemabuk. Tiap kali pulang ke rumah. Ayahnya yang pemabuk akan mengeluarkan sabuk dan memukulnya. Kehidupan anak itu setiap hari penuh dengan siksaan. Untungnya gurunya menyadari apa yang terjadi dengan si anak. Dan meminta organisasi pelindung anak untuk mencabut hak asuh dari ayah kandungnya. Tidak lama kemudian. Anak ini bertemu dengan pria berkulit hitam. Melihat senyuman hangat si pria. Anak ini pun memutuskan untuk menjadi anak angkatnya. Di akhir cerita. Pria ini berkata ke si wanita tua. Kami ayah dan anak. Mungkin bisa memiliki kulit yang berbeda. Tapi cintaku kepadanya. Aku akan selalu memberikan yang terbaik. Anak ini sangat menyukai ayahnya yang sekarang. Mengetahui hal yang sebenarnya. Si wanita tua ini merasa malu. Kebaikan benar-benar berasal dari hati. Tapi bukan dari penampilan luar. Jangan pernah menilai orang dari penampilan luar. Pria ini sedang berjalan di tepi jalan. Tiba-tiba ada siraman air dari lantai atas ke kepalanya. Dia tidak marah. Malah mengambil pot di sebelah. Dan meletakkan di bawah siraman air tersebut. Kemudian. Dia melihat seorang wanita tua yang sedang mendorong gerobak jualannya. Dia langsung buru-buru menolongnya. Saat makan ia dihampiri anjing liar. Dia akan memberikan bagian paha ayam kepada anjing tersebut. Melihat tindakannya. Bos penjual di sebelah menggelengkan kepalanya. Di perjalanan pulang. Pria ini melihat pengemis ibu dan anak di tepi jalan. Yang menuliskan. Demi sekolah. Kemudian ia mengeluarkan uang dari dompetnya yang hanya tersisa beberapa lembar saja. Dan meletakkan di dalam wadah anak kecil. Bos pemilik toko kacamata di sebelah. Juga sama tidak menyetujui tindakannya. Jelas-jelas dirinya begitu miskin. Jelas-jelas dirinya pekerja yang paling rendah hati. Bertindak seperti ini apa gunanya? Pria ini juga bisa diambil membelikan buah untuk orang tua di sebelahnya. Dan orang tua itu tidak tahu siapa yang memberikannya. Dengan melakukan ini, sebenarnya apa yang dia dapatkan? Pria ini melakukannya tiap hari. Tiap hari membantu wanita tua ini mendorong gerobak. Tiap hari memberi makan anjing liar. Tiap hari menyumbangkan uang ke pengemis. Dan memberikan orang lain tempat duduk. Juga diam-diam memberikan buah ke orang tua. Juga mendapatkan tidak persetujuan dari orang-orang atas tindakannya. Jadi pada akhirnya apa yang dia dapatkan? Sangat jelas, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak berubah menjadi lebih banyak uang. Juga tidak masuk TV. Dia masih belum diketahui. Masih seorang yang miskin. Tapi pagi ini, dia datang lagi ke hadapan pengemis ibu dan anak. Lalu menemukan mereka sudah tidak ada. Kemudian, suara gadis kecil itu muncul dari belakangnya. Mama. Pria itu pun langsung melihatnya. Melihat anak gadis itu memakai baju seragam sekolah yang bersih dan rapi. Terlihat polos di bawah sinar matahari. Sang pria senang dan tersenyum. Dalam hatinya sangat bahagia. Karena dia selalu bersih keras pada hatinya. Dan sekarang akhirnya dapat melihat hasilnya. Usahanya untuk membantu orang lain. Kebaikannya seperti sebuah lampu. Tidak bisa menerangi dirinya sendiri. Tapi memberikan keterangan kepada orang-orang sekitarnya. Tumbuhan di pot ini. Mendapatkan siraman dalam jangka panjang. Pada akhirnya tumbuh kecambah. Semua ini karena rasa bersih kerasnya si pria. Hingga orang-orang yang tidak menyetujuinya. Saat ini memperlihatkan eskapresi kaget. Meski, dia tidak menjadi lebih kaya karena kebaikan dan usaha kerasnya. Diam-diam melewati hari. Tapi dia mendapatkan suatu perasaan. Orang tua di sebelahnya memeluknya dengan ramah. Dia juga mendapatkan hubungan percintaan. Hasil yang didapatkannya tidak bisa dibeli oleh uang. Dan itu lebih berharga. Bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kehidupan tiap orang harus ada memiliki sesuatu yang bisa dikejar. Kehidupan sangat pahit. Tapi karena kebaikan. Hidup ini membuat orang menjadi lebih harmonis. Kebaikan tidak menciptakan nilai lain. Tapi nilainya ya ada di kebaikan itu sendiri. Seperti emas. Tidak peduli ada orang yang melihat atau tidak. Dia selamanya akan terus memancarkan cahaya.